wow gurame ditepungin sahabat digoreng wah lezatnya dikasih sambal terasi wow dikasih sama nasi yang hangat gitu ya yuk kita masak bareng-bareng bersama Dapur Rayanka check it out assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di Dapur Rayanka mohon bantuan untuk subscribe, share, like dan juga komen ya karena subscribe untuk kegantus terima kasih oke untuk bahan-bahannya untuk ingredientnya ya disini ada 1 ekor gurame saya ambil yang ukuran 1 kilogram jadi yang dagingnya yang sangat tebal sahabat kalau sahabat gak ada ya kasih ukuran yang lain gitu ya 1 buah jeruk nipis saya siapkan 1 siung bawang putih 1 ruas kunyit 1 sendok makan garam 1 sendok teh ketumbar setengah ruas jahe dan penyedap rasa secukupnya gitu ya jadi kalau ukurannya nanti terserah dari sahabat semuanya bisa yang besar bisa yang kecil tergantung stoknya yang ada di rumah gitu ya oke baik sekarang kita peras jeruk nipis tadi oke biar amisnya hilang gitu ya sahabat ya kalau mau menyobek juga kita ambil bagian yang pinggir-pinggir yang paling depan jangan sampai disobek gitu ya biarannya dia tetap bisa terbang teksturnya oke dalam-dalamnya juga sahabat itu yang amis-amis itu supaya tidak amis gitu ya kita ratakan semuanya biar biar merata oke kalau sudah bahagian bumbu-bumbu tadi kita haluskan sahabat ya kita haluskan sampai benar-benar halus oke kalau sudah halus seperti ini sahabat nah gitu ya kita bisa kita kasih sedikit air sahabat nah kita kasih sedikit air kita aduk-aduk semuanya biar rata oke seperti ini ya kurang air lagi kasih lagi oke nah sekarang kita taburkan ke seluruh permukaan si gurami kalau bisa kita diamkan dulu selama 15 menit setelah kita laburi bumbu ini gitu ya wow sudah merasakan hehehe aroma gurami gitu ya seperti tau oke bagian dalamnya juga jangan lupa biar bumbunya ini meresap ke semua bagian daging dari gurami oke kalau sudah kita diamkan selama 15 bit ya sekarang kita siapkan tepung sahabat ada 100 gram tepung sajiku dan 100 gram tepung tapioca kita campur jadi satu sahabat ya oke seperti ini terus kita masukkan si ikan tadi yang sudah kita diamkan selama 15 menit oke nah sekarang kita kita laburi gitu ya sahabat ya jadi ini bisa dimakan 5 orang gitu ya wow besar banget karena ukuran 1 kilo oke seperti ini kita dilaburi semuanya bagian dalamnya juga dikasih sahabat ya nah biar crunchynya sampai ke dalam semuanya wow udah membayangkan sebesar apa itu nanti wajannya oke bagian dalamnya sisi kanan sisi kiri semuanya kita kasih laburan tepung tadi gitu ya oke next kalau sudah seperti ini ya semua sudah tertabur dengan sempurna sekarang kita siapkan penggorengannya oke ini sekitar 250 ml minyak panas ya wow masuk tuh semuanya jadi memang sengaja kita enggak pakai apa namanya minyak yang terlalu banyak biar tidak over gitu ya boleh sebenarnya pakai minyak yang apa merendam tapi keandaikan sahabat hanya ada yang setengah untuk minyaknya ya boleh nanti tekniknya kita bolak balik setengah matang kita balik lagi nah seperti ini oke nah untuk bumbu-bumbu sambalnya sahabat ini ada 7 buah cabai rawit 1 buah cabai merah 4 siung bawang putih dan 3 buah tomat segar gitu ya jadi kalau mau pedas tambahin cabainya lagi oke pertama kita goreng 4 siung bawang putih dulu oke sampai benar-benar layu next masukkan semua cabainya sahabat semua cabai tomat juga kita masukin semuanya kita bikin ini cabainya layu dulu ya oke oke kalau sudah kita siapkan ke cobek sahabat jangan lupa dikasih sedikit apa namanya gula merah gitu ya kasih garam 1 sendok teh terasi dan 30 gram gula merah oke kalau sudah kita ulek kita ulek biar sedap gitu ya kalau suka manis tambahin gulanya gak apa-apa kalau gak suka dikurangin gulanya oke seperti ini sahabat nah sudah matang sahabat ya gurame terbang sambal terasi spesial untuk semua sahabat dapur reyankah semuanya terima kasih jangan lupa bantu untuk subscribe like dan juga komen di video ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati